Pemirsa ikan berbahaya koleksi pribadi wakil Wali Kota Cimahi diserahkan ke Badan Karantina Ikan Pengendalian Botu. Penjerahan ikan sebagai upaya mendukung peraturan Menteri tentang larangan memelihara jenis ikan berbahaya. 22 ekor jenis ikan aligator, piranha, dan ikan sapu-sapu milik Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiana, dimasukkan ke kolam Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu BKTPM Jabar di Jalan Ciawitali Kota Cimahi. Penjerahan ikan ini upaya mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2014 tentang larangan memelihara ikan jenis berbahaya. Kami sampaikan bahwa ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2014 yang menyatakan larangan pemasukan ikan-ikan berbahaya. Ada 152 jenis ikan berbahaya yang dilarang ada di Indonesia. Ngatiana mengaku tak tahu ikan yang dibeli anaknya di tempat umum ini tergolong berbahaya dan mengancam populasi endemik di Indonesia. Edukasi, pendidikan ya, pendidikan tentang ikan, bahwa masyarakat selanjutnya harus mengerti bahwa ikan seperti ini, kemudian sapu-sapu dan aligator itu harus dikembalikan kepada yang berwenang. Dalam waktu dekat, BKPM Jabar akan mengawasi ketat peredaran ikan berbahaya ini. Di Tenggarai ada 152 spesies berbahaya yang dijual bebas di tengah masyarakat. Dari Cimahi, Yuwono, Ainews, laporkan.